Gara-gara bayinya diambil oleh kerabatnya setelah dilahirkan, pasangan suami istri di Tasik Malaya ini dipaksa membayar uang sebesar 25,3 juta rupiah agar dapat mengambil bayinya kembali. Periswa ini berawal ketika kerabat mereka berniat merawat bayi tersebut untuk pancingan agar segera diberi keturunan. Namun ternyata hal ini berbutut panjang, bahkan ibu bayi mengaku tak sadar ketika menandatangani surat pengalian hak asuh. Dikutip dari Tribun Jabar.id, periswa ini dialami oleh pasangan suami istri bernama Pipin Patrudin dan Unung Siti Zainab. Warga kampung Rawapeneng, Desa Lingga Mulia, Kecamatan Lewi, Sarika, Bupaten Tasik Malaya ini dikaruniai anak keempat mereka pada selasa 18 Januari. Tak berapa lama setelah dilahirkan di dukun beranak setempat, bayi keduanya diambil oleh kerabat mereka, A dan D. Unung dan Pipin menyatakan mereka tak berniat menyerahkan anak mereka pada sang kerabat. Keduanya mengira bayi itu akan dirawat sementara sehingga mengizinkan Pak Sutri tersebut membawa anaknya. Terlebih, A dan D belum memiliki momongan dan berniat menjadikan bayi tersebut sebagai pancingan. A dan D juga sempat memberikan uang sebesar 1 juta rupiah pada Unung. Pak Sutri tersebut kembali mendatangi rumah Unung pada Kamis 20 Januari malam. Dalam kondisi yang masih lemah, Unung diminta untuk menandatangani surat bermaterai tanpa membacanya. Belakangan diketahui bahwa surat itu merupakan pengambil alihan hak asuh. Lantaran Kamis 20 Januari tak dapat mengambil sang anak Unung dan Pipin kemudian meminta bantuan kepada saudaranya yang kemudian diarahkan untuk mengadu ke KPAID Kabupaten Tasik Malaya. Ketua KPAID Kabupaten Tasik Malaya atau Rinanto mengatakan upaya mediasi tengah mereka upayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Terkait dengan permintaan membayar uang puluhan juta agar dapat mengambil bayi tersebut, KPAID Tasik Malaya melakukan upaya persuasif. Apabila terjadi hal di luar kesepakatan, maka pihak KPAID akan melaporkannya ke polisi. Tapi apa nih dengan anak yang kemarin 2 bulan sudah diambil lagi? Saya harapan untuk anak kembali kepada saya, ke keluarga saya. Untuk selamanya saya tidak ada niat untuk menghasilkan dan apalagi untuk menjadikan anak kandung mereka. Terus sama teh ya? Sama, sama suami. Apalagi teh Nung yang melahirkan. Ya, ingin cepat kembali lagi. Saya ingin kumpul, kumpul lagi bersama keluarga. Itu anak keberapa ya? Keempat. Keempat ya. Terus katanya teh Nung harus ada semacam ganti biaya perawatan itu seperti apa? Bisa dicertakan. Atau Kang Ipin ya, Nung cerita. Ya, itu waktu anak mau kembali, dia meminta ganti sebesar 25.300.000. Dan saya dari mana saja sedangkan pekerjaan. Demikian informasi kali ini. Perbarui terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!